Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita kembali di acara Muslim Inspiratif Dan seperti biasa nih pemirsa Kita akan berkunjung ke seorang muslim Yang insya Allah nanti akan memberikan kisah-kisah Dan pengalaman yang insya Allah akan membuat kita Atau menginspirasi kita semua insya Allah Nah pemirsa dan kesempatan kali ini kita akan berkunjung Di salah satu rumah bekam Yaitu rumah Rehat Al-Amin Nah insya Allah ini adalah tempat rumah bekam Atau berobat Yaitu dengan teknik Tibun Abawi Bersama Ustaz Solihin Insya Allah kita langsung aja datang ke rumahnya Oh 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 Alhamdulillah Kita sudah sampai di rumah Rehab Al-Amin Bersama Ustadz kita Ada Ustadz Shulihin Ibnu Samurah Bagaimana kabarnya? Sehat sehat ya? Terima kasih Udah disambut Kehadiran kami Ya moga saja Dengan berbagi pengalaman Dengan kisah-kisah hantung ini Memotivasi para pemirsa lah Khususnya yang ada di rumah Supaya mereka lebih terinspirasi Dengan yang namanya Kegiatan-kegiatan Tibu Nabawi Nah ini pemirsa Beliau ini adalah seorang aktivis Tibu Nabawi Jadi akan kita korek kisahnya Di kesempatan kali ini Namun sebelum kita cerita ke Tibu Nabawi Selain seorang Apa ya Aktivis Tibu Nabawi Antung juga seorang da'i Yang mengajar Di salah satu pesantren Atau pondok tahfiz Tepatnya Di PPTQ Bina Umar Al-Amin Pondok pesantren Tahfiz Quran Bina Umar Al-Amin Masya Allah Dan sebelum kita membahas masalah itu Pertanyaan anak-anak Antung dari pesantren gak? Kalau backgroundnya gak pesantren Tapi madrasah Madrasah Kok bisa tertarik ke dunia Ya Tibu Nabawi Atau juga mungkin dunia Masalah tarbiah Murid Ya Sebenarnya ini Panggilan hati ya Saya dulu dari Aliyah itu memang Sudah tertarik dengan Kegiatan organisasi Yang sifatnya keagamaan Dari mulai remaja masjid Kemudian Ikut pengajian-pengajian Jadi Ada semacam ya Kepuasan batin Itulah panggilan hati Dan Itu sejalan dengan Kayaknya jiwa ya Sejiwa lah dengan Hobi gitu Itu mulai dari Aliyah Mulai dari Aliyah Aliyah itu kan Masa-masa dimana Kita tuh lagi Mencoba yang Ah coba yang ini Ah coba yang itu Apakah Hantum pernah nyoba Hal yang lain gitu Sudah Ya memang Di masa waktu Saya Aliyah itu ya Saya Kamar Aliyah itu 2002 Ya kita tahu ya Di masa remaja itu Banyak kegandungan remaja itu Yang Apa namanya Yang suka dengan Dunia luas Dunia bebas gitu kan Saya Dari dulu memang Kurang tertarik Dengan dunia bebas gitu Saya lebih banyak di rumah Atau Dengan kegiatan-kegiatan Organisasi yang sifatnya positif Ikut kajian Atau Kegiatan remaja masjid Dulu masih-masa remaja Jadi itu memang Ya udah Apa ya Karakter diri lah Apakah background dari Orang tua dulu Sudah adalah Seorang ustadz juga Seorang da'i Atau mungkin ya Masyarakat umum Yang pengen anaknya Jadi ustadz lah Kalau bisa Atau bagaimana Iya Kalau orang tua sih Backgroundnya Ya Biasa ya Tidak ustadz Tidak da'i Tapi memang Saya dari lima bersaudara itu Dan memang Kenapa saya juga Diberi nama solihin Sama ayah saya dulu Ya Ayah saya itu ingin Saya itu Ya Jadi anak yang soleh ya Kayak diberi nama solihin Dan memang dari kecil itu Dari lima bersaudara itu Saya yang lebih ditekankan Dari MDA Itu kan Ngaji Jadi Dari kecil itu Saya kalau ngajinya Makir itu Gak mau ngaji Itu saya dimarahin Jadi Ya Terbangun karakter Dari kecil itu ya Jadi saya Besyukur lah Sama orang tua saya itu ya Jadi karakter dalam diri Gila Tidak tetap ada Dorongan Dari orang tua Sehingga Jadilah hantum Seperti sekarang Masya Masya Kalau misalnya ternyata Apa ya Pengaruh orang tua ini Sangat luar biasa Ya artinya Kalau kita Pengen anak kita itu Jadi Orang yang soleh Itu dari lahirnya aja Itu sudah direncanakan Bahkan namanya Masya 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 Sudah solehin Orang yang soleh Masya Masya Luar biasanya Walaupun backgroundnya Bukan pesantren Masya Tapi memang Apa ya Ada semangat Untuk belajar agama Gitu Yang saya sadar Sejauh ini Banyak ketinggalan Ketinggalan Yang perlu saya kejar Makanya Ya walaupun Di usia saya Yang sekarang ini 39 Saya Punya Goal setting Ada target-target ilmu Yang harus Segera saya capai Termasuk dalam Penguasaan ilmu Apa Quran Kemudian balagoh Kemudian hadis Dan itu Sudah saya Planning Dalam lima tahun ini Insya Allah Saya akan kuasai Masya Allah Luar biasa Berarti Walaupun dengan usia Yang mohon maafnya Sudah gak mudah lagi Sudah mendekati usia-usia Rasulullah itu turun wahyu Itu masih ada Giroh dan semangat Untuk belajar Masya Allah Jadi gak ada Istilah Aku udah ngajar nih Gak perlu lagi Aku belajar lagi Gak ada istilah sombong Masya Allah Luar biasa nih Dan Dan Kapan Antum Mulai Masuk ke dunia pendidikan Apakah Sebelum Al-Amin berdiri Antum sudah Ada background Mengajar Dimana Iya dari Aliyah dulu Memang saya Apa ya Ada kepuasan hati Mengajar Ikro Dari Dari Aliyah itu Saya udah ngajar ikro Ngajar Quran Anak-anak Ya tetangga-tetangga Itu sudah dari Aliyah saya Biasakan Jadi Walaupun Ya banyak Dari Background anak Banyak Kerjaan yang anak Geluti Tapi memang Jiwa Tarbiah Atau jiwa Mengajar itu Ada dalam diri Kayaknya ada Kepuasan batin Kalau ngajar itu Jadi Ya sampai hari ini Kalau disuruh Tampil Memberikan materi Itu Saya ada Ada Panggilan jiwa Beda dengan Sebagian kawan-kawan Yang sudah ditarbiah Bertahun-tahun Itu kan Kalau disuruh Ngegantikan Ngisi hot tip Banyak ngeles Kalau saya Ada memaksakan diri Waktu dengan Keterbatasan ilmu Tapi saya berusaha Untuk memaksimalkan Artinya selalu siap Siap Ketika ada panggilan Luar biasa nih Semangat yang sangat luar biasa Tapi untuk kegiatan Sehari-hari Selain Sebagai aktivis Tibu Nabawi Aktivis antum Hanya Fokus Mengajar Di pesantren Kalau hari Sekarang ini Saya selain Mengajar di Pesantren Saya juga menjadi Aktivis Tibu Nabawi Kalau di Rumah rehab kita ini Kita buka Layanan Bekam Sama Rukiah Juga Gurah hidung Jadi kalau ada Masalah dengan Pegal-pegal Kemudian punya Riwayat kolesterol Atau Setruk Itu kita dengan Bekam Kalau dia punya Riwayat Gangguan Non medis Misalnya Ada seperti Ada gangguan Gangguan jin Maka dengan Rukiah Sambut Sambut Dengan Rukiah Luar biasa Kalau di pesantren Biasa Untung Ngajar Kalau di pesantren Di amanah Ngajar Tauhid Tauhid Ngajar Kelas Dan masuk Di Kelas Kelas awal Sani Kelas Salis Untung Ngajar Masya Allah Selain Ngajar Ada juga Pegiatan Seperti Mungkin Ngajar Tahfiz Kalau Tahfiz Saya Tidak Megang Lagi Kalau Dulu Pernah Sempat Megang Tahfiz Kalau Sekarang Cukup Di Maka Kelajaran Tauhid Tadi Selebihnya Kegiatan Masih Kuliah Masih Kuliah Terus Kejarlah Ketinggalan Ilmu Artinya Kalau Jam Ngajar Setiap Hari Kalau Jam Ngajar Yang Normalnya Itu Dua Hari Sekali Senin Rabu Sama Jumat Senin Rabu Tiga Kali Selebihnya Selebihnya Di Rumah Rehab Atau Juga Ngisi Kajian Kajian Atau Juga Banyak Di luar Ada Juga Kajian Routine Luar Biasa Kegiatannya Padat Dan Berkah Insyaallah Tadi Kita Cerita Ngajar Dan Cerita Ngajar Itu Sudah Sebenarnya Berapa Alam Untuk Mengajar Kalau Di Al-Amin Khususnya Di Al-Amin Itu Sebenarnya Dari Awal Al-Amin Kita Berdiri Saya Sudah Terlibat Di Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Selain Juga Sebagai Pengurus Ya Pengurus Jaya Terlibat Dari Kegiatan Belajar Mengajar Sampai Sekarang Sudah Empat Tahun Sudah Sudah Empat Tahun Sudah Dialam Sudah Lama Dari Awal Dari Awal Dan Ikut Membangun Sudah Termasuk Pendiri Sama Kawan Kawan Semoga Al-Amin Terus Diminati Para Orang Orang Tua Menjadi Tafis Tafis Sudah Banyak Setaf Yang Jadi Hafiz Di sana Atau Kalau Di Al-Amin Kita Baru Tingkat Gusto Sanawiyah Jadi Targetnya Itu Tiga Tahun 15 Dus Jadi Alhamdulillah Dari Alumni Kita Sudah Ada Yang Melebih Target Kemarin Ada Alumni Kita Rosyid Itu Sudah Sampai 26 Terakhir Sedikit Lagi Ada Sebagian Juga Ada Ada Yang Sampai Ada Yang Kurang Tergantung Kemampuan Anak Masing-masing Tapi Rata-rata Sampai Rata-rata Insyaallah Ternyata Dengan Me2D Tiga Tahun Sanya Fokus Di Al-Quran Sudah Banyak Artinya Pertahun Minimal 5 Jus Dan Rata-rata Mereka Sanggup Ada Ada Yang Lebih Ada Beberapa Santri Yang Kurang Untuk Santrinya Memang Masih Di Pulau Sumatera Kalau Santri Sekarang Iya Kalau Dulu Ada Yang Dari Kepulauan Riau Tapi Itu Sudah Tamat Sekarang Siantar Medan Tanjung Balai Untuk Santri Sekarang Berapa Kalau Sekarang Karena Yang Kelas Tiga Sudah Kira Selesai Berarti Yang Tersisa Sekitar 60 An 60 Putri Ada Putri Yang Kita Tadi Putra Ternyata Banyak Peminat Pemirsa Dan Gak Hanya Khusus Apa Ya Santri Santrinya Datang Dari Medan Saja Bahkan Ada Yang Dari Luar Kota Luar Biasa Dan Kita Mungkin Beranjak Ke Masalah Ibu Nabawi Ini Biasa Aktivis Ibu Nabawi Itu Mungkin Backround Kebanyakan Dokter Sementara Antum Sendiri Ada Background Dokter Ya Kalau Secara Pribadi Background Dari Kesehatan Memang Tidak Ada Pendidikan Di Kesehatan Tidak Ada Tapi Memang Kalau Saya Karena Bergabung Bersama PBI Perkumpulan Bekam Indonesia Yang Diketai Dokter Jedul Akbar Alhamdulillah Banyak Manfaat Ilmu Yang Saya Dapat Karena Di Perkumpulan Bekam Indonesia Itu Memang Banyak Guru Kita Dari Background Dokter Bahkan Spesialis Spesialis Juga Banyak Jadi Banyak Ilmu Yang Kita Dapat Sehingga Jadi Semidokter Luar Biasa Itu Udah Lama Untuk Geluti Di Dunia Tibu Nabawai Kalau Fokusnya Sudah Sekitar Lima Atau Enam Tahun Di Awalnya Saya Tertarik Dengan Tibu Nabawai Ini Karena Awalnya Penikmat Saya Penikmat Bekam Konsulsi Herbal Lama Kita Merasakan Manfaatnya Dan Kita Berpikir Ini Bagus Untuk Didakwakan Dikembangkan Jadi Saya Juga Sering Adakan Bekam Masal Baksos Atau Rukiah Masal Supaya Masyarakat Bisa Merasakan Manfaatnya Masya Boleh Kita Coba Bekam Boleh Oke Teman-teman Ada yang Mau Dibekam Mana Antum Ya Siap Bekam Oke Pemirsa Setelah ini Nanti Insya Allah Kita Akan Coba Dibekam Tapi Bukan Ini Dibekam Nanti Biar Raja Bengkak Biar 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 Siap Siap Nanti Oke Insya Allah Nanti Kita Akan Kembali Lagi Itu Jangan Kemana Mana Tetap Di Muslim Inspirasi Nah Nah Pak Mirsa Alhamdulillah Kita Sudah Ada Di Ruang Operasi Nampaknya Nih Masya Allah Siap Siap Nih Di Operasi Oke Pasien Kita Sudah Siap Nampaknya Nih Oke Ayo Pasien Tadi Ayo Bang Bang Siap Ini bolong Untuk Napas Oke Pasien Oke Yang nyaman Ya Oke Pemirsa Ini udah ada Calon Yang akan Dibekam Ini Punggungnya Lebar Gini Gak apa Sada Oke Nah Pasien Mau dioperasi Di Pemirsa Operasi Cesar Tapi Tidak Punggung Oke Biasa Untuk Sebelum Kita Mulai Bekam Ngapain Dulu Apakah Perlu Ceblek Sebelum Kita Melakukan Tindakan Bekam Biasa Kita Melakukan Anamnesa Kita Screening Reward Penyakit Apakah Ada Konsumsi Obat Tertentu Sehingga Untuk Mendukung Tindakan Bekam Seperti Misalkan Kalau Dalam Bekam Itu Ada Kontra Indikasi Bekam Kalau Dia Misalnya Meminum Obat Pengejar Darah Itu Gak Bisa Di Bekam Waktu Di Anamnesa Baru Ketahui Kalau Sudah Anamnesa Sudah Kita Lakukan Maka Sebelum Kita Lakukan Tindakan Bekam Kita Lakukan Relaksasikan Dulu Baru Langsung Aja Oke Oke Pemirsa Kita Lihat Siap Siap Oke Biasanya Bang Tenang Aja Jangan Jangan Ketiduran Ini Kalau Dibekam Ketiduran Gak Masalah Tapi Jangan Tidur Karena Kadang Memang Sebagian Klien Ketika Dibekam Karena Merasa Nyaman Ketika Dibekam Dia Tidur Oke Selain Pakai Minyak Zaitun Bisa Pakai Minyak Lain Mungkin Sambil Lapa Sebagian Kawan Ada Pakai Minyak Bud Atau Juga Minyak Herba Sinergi Itu Bisa Minyak Minyak Panas Tapi Memang Kalau Anjuran Kita Sipakai Jaitun Jaitun Ini Juga Ada Nilai Disimpektan Untuk Steril Area Kulit Yang Maka Kita Ambil Titik Bukan Siram Dilumuri Dulu Masya Tepung Bang Goreng Masya Allah Ini Perlu Dipijat Pijat Kadang Untuk Relaksasi Kita Kasih Pijat Supaya Klien Itu Nyaman Nah Ini Pemirsa Sudah Dilumuri Pakai Zaitun Dan Kemudian Setelah ini Langsung Ditarik Untuk Titik Titik Biasanya Dimana Kalau Titik Kalau Kita Di Pb Itu Ada Titik Sunnah Namanya Titik Sunnah Itu Seperti Kahil Kahil Di Titik Di Bawah Sertikal 7 Dua Jari Seperti 7 Atau Dibawah Tengkuk Sini Atau Jahrul Kodam Jahrul Ala Namanya Dia Di Titik Belikat Jahrul Wasaton Sini Atau Jahrul Apa Namanya Dia Daerah Pinggang Kalau Ngawur Ini Banyak Darah Boleh Dititik Sembarangan Selama Tidak Titik Larangan Ada Titik Larangan Dalam Bekan Apa Saja Titik Larangan Itu Di Daerah Lipatan Lipatan Ketiak Kemudian Di Bawah Dagu Kemudian Di Paha Daerah Lipatan Itu Gak Boleh Atau Daerah Yang Lubang Lubang Tapi Tapi Kalau Memang Modil Perut Ngelipat Boleh Tenang Bang Perut Aman Apalagi Antung Mulai Agak Buncit Ngelipat Ngelipat Ini Sebelum Kita Ambil Kita Kop Dengan Bekam Kita Lakukan Kop Luncur Bukam Luncur Supaya Klien Juga Nyaman Atau Ada Punya Keluhan Masuk Angin Bisa Jadi Kerokan Ada Teknik Khususus Nggak Atau Ngawur Aja Suka Suka Kita Lebih Baiknya Ikuti Jalur Otot Ada Jaringan Otot Dipunda Kemudian Belikat Kemudian Tulang Rusuk Ini Jalur Otot Jadi Supaya Klien Pun Merasa Nyaman Karena Kalau Asal Sorong Aja Dia Belaga Ketulang Klien Masakan Nggak Nyaman Insya Allah Kita Lihat Nih Ini Sudah Merah Nih Sudah Diceplek Atau Sama Oh Beda Oke Pemirsa Sudah Ditumuri Dan Sudah Dikasih Bekam Apa Tadi Kan Baru Kita Ambil Untuk Sedona lancet apa maksudnya waktu pelukaan dua kali supaya kulit klien ini enggak terkejutlah iya kalau kliennya siap boleh aja kadang ada klien itu karena dia perdana dia masih penasaran apakah sakit apa enggak sakit nggak kita langsung kuat nanti dia trauma Oh gitu deh pelan-pelan akibat perkenalan dulu oke nah sini ada berapa tidik itu di belakang biasa kita ambil lima titik aja ya oke ini ada jarak khusus enggak iya ini berikat dengan dari alkahil itu sekitar tiga atau empat jari ya tergantung lagu jarinya kayak bisa ngambung-ngambung fadlan mungkin agak lebih apa oke oke sudah ada lima titik pemirsa setelah ini nanti sekitar berapa menit tunggu ini sekitar lima menit lima atau lima menit oke setelah itu baru dibacok kita ulang lagi ulang lagi maksudnya ditambah tarikan kekuatan tadi kan ditambah lagi oleh tadi dua peritarikan yang kedua nanti bisa empat tarikan oh gitu biasa dia standar lima menit kalau dipercepat mungkin bisa aja bisa cepatnya durasi soalnya oke ini kita lepas lagi ini aja gini sudah merah dia kalau saya dulu lihat ada selain pakai di sedot set pakai api dibakar ya ada sebagian dia bekam api yaitu metode lain lah sopinya beda dengan kita tapi sama kita mau coba bakar di sedot lagi set ini lebih banyak nih iya lebih kuat oke kalau sakit ngomong bang jangan ngomong nanti pingsan pula diem gawat kita nanti oke di sedot lagi di titik yang sama set ya di titik yang sama oke nah ini pemirsa sudah di sedot dan ditambah lagi ya tapi mungkin udah nggak terlalu terasa sakit ya karena ini yang kedua dan ini berapa menit saat yang kedua sama juga tiga empat atau lima oke tiga atau empat lima menit kita tunggu nih pemirsa ada terkadang setnya darahnya sedikit ya itu apakah memang dia memang orang yang tak berdarah atau seharusnya bekam itu darahnya sebanyak ya banyak atau sedikitnya darah itu memang tergantung ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi pertama faktor pertama faktor posisi klien nah kalau ini namanya posisi vertikal kalau ini posisi akan memudahkan untuk darah keluar sedangkan posisi tidur itu namanya posisi horizontal nah posisi horizontal karena sifatnya kita melawan gravitasi maka akan sulit untuk naikkan darah itu jadi kalau darah mau lebih banyak dikeluarkan maka posisi vertikal ini kemudian waktunya juga waktu-waktu yang terbaik berkebut kami itu antara juhur ke asar tengah hari karena itu darahnya kita lagi bergejolaknya di hari siang hari itu yang bisa mengapa namanya memaksimalkan pengeluaran darah kalau tanggal-tanggal khususnya ya kalau tanggal juga juga mempengaruhi terkhususnya tanggal-tanggal sunnah ya kalau di dalam kitab tibu nabawi itu dijelaskan di minggu ketiga setiap bulan hijriyah dan dalam hadis juga ada lebih spesifikinya tanggal 17 19 21 setiap bulan hijriyah karena memang itu darah lebih yang dibutuh jual Oh tapi kalau kita hijau atau bekam di luar tanggal itu tetap boleh boleh kita boleh tidak ada larangnya Oke kayaknya udah bisa nih ada yang metode dia dicucuk nah seperti ini ada juga yang dibatuh itu di sarto nah torehan ini kita ya masing-masing punya kelebihan ya kalau sarto banyak klien yang enggak siap serem karena ditoreh-toreh kan ya tapi rata-rata lebih klien lebih suka gini oke enggak serem itu oke kita akan coba itu kan ada nomor-nomornya nih Ustadz ya ada ukuran kalau untuk kulit seperti Bang Padlen ini agak kayak kulit-kulit badak tebel ini biasa berapa nih empat lah empat nomor artinya kita lihat dulu ya kulitnya kalau yang tipis jangan terlalu dalam Masya Allah ini pemirsa siap Bang udah dicocok Bang untuk jumlah cucukannya biasanya berapa sih nggak ada patokan sih ya cuman kita sesuaikan dengan area titik bekamnya semakin luas titik area bekamnya makanya semakin banyak Oh gitu ya Oke jadi enggak ada arus tiga atau lima atau tujuh gitu ya kalau rata-rata 25 lebih kurang Hai mati besok-besok banyak lubangnya untuk di Hai ini pemirsa sebentar lagi akan dicocok untuk kelilingnya set enggak ada ketentuan harus kayak berawanan jahri harunjam atau mengikuti arah jarumjam yaitu masing-masing sih ya terapis beda-beda kalau saya ikuti arah jarumjam melawan arah jarumjam jadi arah tawaf ya Hai sobat lagi ada jarum yang tawaf di kulit abang ha siap-siap tapi ada yang lu juga sakit gitu saat pas dicocok ada ya cuman sebenarnya apa fungsi tarikan pertama ini namanya clothing time bekam kering ya ini fungsinya ada nilai anestesi atau pengebasan supaya waktu pelukan itu rasa sakit berkurang Oh gitu dong Hai siap-siap lompat dan bukanya nih jarum yang panjang-panjang oke siap-siap Hai tadi suntik Oke pemirsa kita lihat ini akan dicucuk pakai tombak Hai jarum ya jarumnya jarum khususnya setelur khususnya oke sudah dicucuk kita lihat apakah keluar darahnya Hai aduh bang mohon maaf bang abang ternyata bukan orang berdarah biru hahaha bukan darah mengerak merah warna soalnya Masya Allah ini pemirsa ini disedot sampai berapa lama besok 4 atau lima menit 4-5 bodi kayu orangnya sampai lima hari bang jadi oke selesai ini biasanya ada yang modelnya sudah disedot sekali ambil darahnya ditambah ada lagi lubangnya disedot lagi itu bagaimana dengan kalau SOP kita setelah pelukan ini kemudian kita bersihkan kita enggak lukai lagi tapi kita ambil kita sedot lagi langsung iya untuk kita memastikan darah putihnya at sudah keluar atau belum Oh gitu deh hai 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 nampaknya darahnya sudah mulai keluar tapi biasanya set eh kalau pasien antum rata-rata darahnya keluar banyak ya beda-beda ada yang banyak ada yang sedikit juga ya ada sebagian klien lebih suka dia posisi horizontal tidur tidur karena bisa tiduran sebaiknya kalau berbekam ini set apakah sepekan sekali atau mungkin sebulan sekali atau ya panik seumur hidup sekali aja ya 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 sebenarnya karena ini sunnah karena ini sunnah Nabi ya setidaknya seumur hidup itu sekali seumur hidup sekali tapi kalau untuk kesehatan kita baiknya sebulan sekali maka ada hadis juga menganjurkan berbekam tuh di tanggal sunnah ya 17-19-21 nah tapi kalau untuk karena bekam ini ada nilai promotif preventif rehabilitatif Nah kalau sifatnya untuk preventif pengobatan maka baiknya lebih intens paling cepat berbekam itu 10 hari sepuluh hari nanti bisa dibekam lagi Oke Masya Allah Oke Ustadz kita tunggu dulu nih Ustadz sampai beberapa menit karena kita harus rehat Ustadz ya Oke Pak Mirsa Insyaallah kita akan lanjutkan kembali bagaimana nanti kondisi Bang Fadlan Apakah setelah ini kita bawa ke rumah sakit atau bagaimana setelah ini Insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini hai 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 Oke bisa kita kembali lagi di Muslim inspiratif dan kita masih cerita bagaimana tentang teknik bekam ya bersama narasumber kita Ustadz solehin yang luar biasa tadi udah berbagi pengalamannya nih Masya Allah Bang Fadlan sampai terasa nyaman dan hampir ketiduran nih oke ini sudah ada beberapa menit set ini darahnya sudah banyak luar dan ada embun ini apa nih ya embun ini bisa dua kemungkinan angin di 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 badan atau juga hawa darahnya wawah darah-udaran tuh manget minum bisa juga karena angin juga kan hawa darah oke hawa darah ya dan nih udah bisa kita buka nih set sudah Oke kita coba Oke bisa kita lihat kita akan buka bagaimana nih tapi rata-rata darahnya itu kalau sudah gini kayak agar-agar gitu gitu setiap jeli itu mana ada tanda-tanda khususnya beset ya sebetulnya sebagian kalau kita lihat itu darah seperti ini sampai seperti jeli yaitu karena kelamaan sebenarnya karena itu sempat darah memang ketika terkena udara dia akan mengental Oh sebaiknya kalau kita lepas itu sampai lama atau ya masih cair gitu ya kalau saya bilang tadi bloody time itu lima menit lima menit atau paling lama itu tujuh menitan lah kenapa kalau terlalu lama pun nanti khawatirnya kulit bisa melepuh melepuh kayak film sebelah itu jadi melepuh kan tunggu oke ini dikeluarkan darahnya terkadang set ada yang di kepala gitu dan di ada yang di sini gitu saya disirip-sirip ikan aja ya itu memang ada titik-titik sunah juga Iya bagian kepala ada nggak berbahaya karena kan dia di kita bekam ini hanya sampai di bawah permukaan kulit aja oke dan dilepas Masya Allah nah ini ini darahnya enggak terlalu banyak nah ini pemirsa dan biasanya nih set ini kan tadi dicucuk-cucuk nih posat Iya itu pasien pernah lalu nggak uh sakit nih bekasnya lukanya gitu enggak rata-rata enggak karena memang lukanya itu ya ringan ya bahkan kita sepintas tidak nampak bekas lukanya beda dengan yang torehan ya torehan itu lebih lebih lebar lah tapi tergantung tingkat keprofesionalan terakhirnya kalau dia sudah jam terbangnya tinggi biasanya bagus oke ada saat saya pernah lihat itu pakai kapas saat ini ada yang pakai tisu itu sudah merasa ini biasanya yang bagus apa saat atau memang kalau kita SOP nya kasar tapi saya tambah dengan tisu rupanya untuk menjaga penumpahan darahnya kalau kasar aja tuh nanti darah bisa merendah sih kalau pakai si dia yang lesak untuk koknya sendiri nih set ada yang teknik mencucinya itu bukan alkohol ada juga yang langsung pakai sabun cuci gitu nah sebaiknya pakai apa kalau kita di pb itu SOP nya untuk sterilisasi alat ini pertama kita rendam dengan klorin klorin perbandingan 1 banding 9 dengan air itu kita rendam paling cepat 15 menit setelah kita rendam 15 menit baru boleh kita cuci dengan deterjen disanelai atau sebagainya gitu set ya oke karena kan ada juga pasien-pasien yang punya penyakit mohon maaf yang kormis gitu kan makanya ya sebelum itu kita screening dulu apakah punya penyakit yang menular seperti hepatitis atau IP dan sebagainya kalau untuk penyakit-penyakitnya menular itu biasa kita pakai alat sekali artinya siap dia atau dia punya alat sendiri kita ganti tapi katanya enggak kita gunakan alat yang untuk umum gitu kalau kembang padelan bersih Oke untuk bekasnya ini set berapa hari biasa hilang set bekasnya ini lebih kurang tiga atau dua hari baru hilang mirsa sudah ada tanda 5.5 titik Hai sudah ada lima titik di punggung bang padelan nih Masya Allah karena dulu biasa kita sistemnya keroan keroan itu dan itu bahaya saja kalau keroan iya tergantung nih tekniknya ya teknik kalau dokter Agus nyarankan keroan itu pakai bonggol bawang bukan pakai logam Oh pakai logam bisa iritasi Oh gitu ya gitu Bang padelan tuh pakai pucuk beku pula itu dikerok ini bahaya ya terluka kita Oke pemirsa dan sudah selesai Ah Abang padlan gimana udah siap kontraan dong Bang Oh ditaburi lagi ini untuk obat lukanya tetap pakai Zaito tetap pakai Zaito walaupun tidak nampak lukanya tapi ada bekas luka pelukaan tadi ini jahitun fokusnya untuk mempercempak sembuhannya Masya Allah hai 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 setelah itu dilumurin lagi pakai Zaito di tempat yang buka tadi Hai setelah itu selesai nih saat selesai ini kita nomor dulu habis itu nanti finishing kita bersihkan sisa-sisa minyaknya setelah ini dibersihkan lagi Zat ini kalau mandi enggak perisat kalau baiknya mandi tiga jam setelah berbekam Oh tiga jam karena kenapa karena setelah bekam ini pori-pori agak melebar khawatirnya kalau mandi masuk angin Insya Allah sisa minyaknya yang di luar area bekam kita lap tapi tadi pagi mandi kandah aman Insya Allah hai 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 kemirsa setelah dibersihkan selesai misalnya ini selesai Oke Alhamdulillah mudah-mudahan tambah sehat Oke amin so bang bersih bang haha filmnya udah habis Oke terima kasih buat uang padlan yang udah jadi eh apa nih ya Hai contoh Oke Oke pemirsa ini tadi kita bincang-bincang baik teknik berbekam bersama Ustadz Solehin dan set kita lanjut lagi nih saat karena kontrak Bang Fadlan udah selesai kita lanjut lagi eh untuk belajar bekam tuh biasanya sampai berapa hari set atau mungkin sekali belajar aja udah bisa jadi aktivis kita ya untuk belajar bekam sebenarnya banyak media ya kita bisa atau tidak tapi sebenarnya untuk lebih aman ya untuk supaya kita menjadi pembekam yang profesional di Indonesia ada perkumpulan bekam Indonesia yang sudah menjadi mitra Kemenkes nah di PBI sendiri atau perkumpulan bekam itu ada eh LKP ya lembaga kursus pelatihan yang berfungsi untuk mencetak bekamers-bekamers yang suka menjadi bekamers yang profesional dan Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai salah satu trainer di PBI dan Insyaallah nanti di tanggal 16-17 Juli ya kita bersama dokter Hendra ada buat pelatihan bekam Insyaallah dan itu nanti setelah keluar dari situ Insyaallah udah bisa jadi trainer bisa bisa jadi bekamers bekamers ya bekamers Oh Masyaallah luar biasa nih Pak Ustadz apakah setiap orang itu bisa menjadi seorang bekamers ataukah memang dia harus punya bakat alami dari lahir gitu ya pertama untuk menjadi bekamers dia harus punya mental kuat ya kenapa pun harus punya mental kuat karena menjadi bekamers karena dia akan berhadapan tetap dengan darah karena ada sebagian orang yang punya hemofobi dia alergi dengan darah karena kalaunya udara itu don ya jadi begitu bekam cocok putus darah kinsang pula kalau dia punya mental atau takut darah nggak bisa jadi bekamers Oh gitu ya artinya cuma itu hanya penting syaratnya mental kuatnya mental terkuat kedua ya harus belajar dengan sungguh-sungguh karena ya ilmu itu kan sebelum berkata dan beramalkan jadi sebelum jadi bekamers ilmu in dulu ilmunya belajar dengan guru yang profesional Oh gitu deh tapi Insyaallah setiap orang itu punya potensi punya potensi dan eh kita berbekam itu bisa nggak bekam sendiri nggak bisa kalau di daerah-daerah yang terjangkau bisa seperti yang bisa tangan kaki bekam sendiri bisa tapi kalau di punggung nggak bisa Oh gitu deh biasa untuk bekam sendiri set apakah kita boleh menentukan tarif atau mungkin ada tarif apa standar Iya atau ya udah seikhlasnya aja kalau di kita karena kita punya SOP dan kita ada bahan habis pakai jadi kita tarifkan ya biasa kalau untuk bekam ada barang habis pakai kalau di kita itu kita tarifkan 100 kali bekam itu untuk sesuai dengan kebutuhannya lah apakah dia mau ambil kepala titik kepala ya umum bugis apakah titik punda atau di bagian jarum kodam hubung kaki itu tergantung kebutuhan klien tapi eh selama pengalaman antum menjadi seorang bekamerset ada nggak tuh yang datang dengan penyakit yang kronis yang mungkin udah didekati sama malekat maut eh tiba-tiba Alhamdulillah udah sembuh ya kalau di SOP kita kalau kondisi klien sudah kronis itu kita tidak benarkan untuk kita lakukan tindakan bekam karena kalau sudah lemah apalagi kita sampai keluarkan darah itu berisiko ya sebagian teman atau bekamers itu ada yang memberanikan diri tapi itu posisi berisiko kita khawatir begitu berisiko jadi dalam bekamers ini yang pertama keamanan dulu keamanan klien keamanan bekamersnya terapisnya kemudian juga keamanan lingkungan keamanan lingkungan maksudnya apa limbah itu juga harus kita tangani dengan benar Oh betul-betul nggak bisa sembarangan buang bekas darah tadi enggak boleh ada SOP nya juga jadi aman bagi klien aman bagi terapis aman bawa lingkungan biasanya di apa bisa dibakar kah dibakar di tempat khusus tempat khusus berarti nggak boleh sembarangan oke ya Masya Allah tadi tentang masalah berbekam nih pemirsa dan bisa kita pelajari tapi bisa apa ya harus dengan orang yang profesional ya harus dengan guru yang benar lah jadi jangan baru belajar misalnya fotodidak pakai YouTube itu kan belajar langsung ngajar dia tidak memahami selup beluk bekam kemudian kontra indikasi bekam kemudian resiko berbekam jika tidak tangan dengan baik artinya harus tetap ada SOP nya ya dan harus bersama orang yang fashionnya disitu dia nggak boleh sembarangan dan tapi semua orang pasti punya potensi bisa dia belajar berbekam iya Masya Allah oke Pak Ustadz terakhir mungkin nasihat nih untuk para pemirsa atau motivasi yang mungkin bisa menginspirasi para pemirsa yang ada di rumah Ustadz kira-kira apa nih untuk belajar berbekam ya Bismillahirrahmanirrahim untuk pemirsa ya pertama bekam ini adalah warisan Nabi kita ya Sunnah Nabi ya setidaknya kita mencintai Sunnah Nabi itu setidaknya ya kita berbekam seumur hidup sekali nah kalau kita ingin lebih lagi kita juga boleh belajar ya saran saya kalau mau belajar berbekam ya bersama perkumpulan bekam Indonesia yang sudah menjadi mitra Kemenkes kita ya Kementerian Kesehatan Indonesia Terima kasih Oke Masya Allah Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya dan telah menginspirasi kita semua Ustadz Alhamdulillah ya semoga saja ya pemirsa yang di rumah dan terkhusus saya nih ya mendapatkan inspirasi ya untuk menjadi seorang bekamer luar biasa nah pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita Insya Allah kita di lain waktu akan lanjutkan kembali tentunya dengan seorang inspirasi ya ataupun seorang yang akan memberikan inspirasi buat kehidupan kita terima kasih atas kebersamaan Anda kami ketemu dengan subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah 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 Terima kasih.